selamat menikmati Nah, anak-anak kelas 2 Materi yang akan miskiah sampaikan hari ini Yaitu tentang Activity at school Nah, coba anak-anak tebak Dari judul yang ada di samping miskiah ini Apa artinya Activity at school itu apa Activity artinya adalah Aktivitas Kemudian at school Yaitu di sekolah Jadi, aktivitas yang anak-anak lakukan di sekolah Nah, coba anak-anak ingat kembali Dulu waktu anak-anak kelas 1 Apa yang anak-anak lakukan Waktu di sekolah Yang pastinya yang paling utama Yaitu belajar ya Kemudian bermain bersama teman-teman Kemudian piket juga Nah, berhubung Materi kita hari ini tentang Activity at school Kita akan belajar tentang berbagai jenis Kosa kata tentang aktivitas Kita mulai dari yang pertama ya Anak-anak ya Nah, coba dilihat Di samping miskiah ini Ada gambar seorang anak kecil Yang sedang Menyapu Nah, menyapu Dalam bahasa Inggris Yaitu Sweep Sweep Kemudian yang selanjutnya Ini Gambar sedang apa ini Anak yang ada di samping ini Menghapus wapan tulis ya Atau bisa juga Bebersih Nah, bebersih atau bersih-bersih Dalam bahasa Inggris Yaitu Clean Clean Kemudian selanjutnya Miskiah mempunyai gambar lagi Coba bedanya gambar ini Sama yang pertama tadi apa Kalau yang pertama tadi sedang menyapu Kalau yang ini Anaknya sedang Mengepel Iya Nah, mengepel Dalam bahasa Inggris Yaitu Move Move Oke, kita lanjutkan ya Oke, kemudian selanjutnya Ini miskiah mempunyai gambar Seorang anak sekolah Anak Maaf, seorang siswa Yang akan masuk ke ruang kelas Ya, dia sedang Membuka pintu Oke Nah, membuka pintu Dalam bahasa Inggris Yaitu Open the door Open the door Oke, kemudian yang selanjutnya Itu anak-anak sedang bermain Ya, waktu istirahat pasti anak-anak bermain ya Bermain dalam bahasa Inggris Yaitu Play Play Kita lanjutkan di gambar yang selanjutnya Nah, kalau yang ini Karena anaknya membawa kunci pintu Maka dia Menutup pintu Ya Menutup pintu Dalam bahasa Inggris Yaitu Close the door Close the door Oke Kemudian kita lanjutkan lagi Biasanya Anak-anak Setelah beraktivitas seharian Setelah sholat bulur Di sekolah anak-anak makan siang ya Nah, makan Dalam bahasa Inggris Yaitu Eat Eat Oke Coba sekarang Miski akan perlihatkan lagi Gambar setelahnya Coba kalau yang ini Gambar apa Anak-anak tebak Ini Dua siswa Sedang Berjalan Iya, dia sedang berjalan Menuju ke sekolah Nah, berjalan Dalam bahasa Inggris Yaitu Walk Walk Oke Kemudian yang selanjutnya Ada seorang anak laki-laki Yang sedang Minum Iya Nah, minum Dalam bahasa Inggris Yaitu Drink Drink Oke Kemudian Yang terakhir Miski punya satu aktivitas lagi Yang biasa anak-anak lakukan juga nih Anak-anak mesti gak pernah capek ngelapain ini Gambar yang ada di samping miski ini Anak-anak sedang Run Oke Run Run itu artinya berlari Ya Nah, anak-anak Itu dia Kosa kata tentang berbagai jenis aktivitas yang anak-anak lakukan di sekolah Kemudian untuk selanjutnya Coba buku paketnya dibuka halaman 117 Seperti ini ya tampilannya Ya, yang ada di samping miski ya Nah, disini ada banyak sekali aktivitas-aktivitas anak-anak yang dilakukan di sekolah Silahkan anak-anak lengkapi kosa kata yang belum lengkap ini agar menjadi kalimat yang sempurna Oke Nah, kemudian yang selanjutnya Miski punya enam kosa kata yang ada di samping miski ini Sekarang kita baca bersama-sama ya Dari yang pertama I artinya aku You artinya kamu We artinya kita They artinya mereka Si artinya dia perempuan Dan yang terakhir He artinya dia laki-laki Nah, ini perlu anak-anak ingat terlebih dahulu ya Agar anak-anak tahu bahasa Inggrisnya untuk menunjuk seseorang itu seperti apa Kemudian sekarang coba dilihat contoh yang ada di samping miski ya ini Nah, disini kata depannya semuanya miski ya kasih tulisan oranye ya Dari I, you, be, they, see, he Oke Nah, yang pertama kita baca dulu I sweep the floor Aku menyapu lantai Nah, dari kalimat yang pertama sampai yang terakhir itu Semuanya melakukan aktivitas yang sama Yaitu menyapu lantai Tetapi coba anak-anak lihat perbedaannya Yang di si dan hi Oke Apabila kata depannya itu menggunakan si atau hi Maka setelah kata sweep itu ditambah huruf s di belakangnya ya Si sweeps the floor Dan he sweeps the floor Nah, seperti itu ya Nah, ini juga berlaku untuk aktivitas yang lain-lainnya Seperti anak-anak misal mengepel Tadi mengepel bahasa Inggrisnya Mu ya Nah, kalau menggunakan si atau hi Maka belakangnya juga menggunakan s Moves Jadi, si moves the floor Seperti itu Nah, anak-anak setelah ini Anak-anak buka buku paketnya halaman 125 Di halaman 125 Silahkan anak-anak lingkarin salah satu kosa kata yang benar Sesuai dengan subjeknya Kalau misal subjeknya I Seperti yang ada di San Mishya ini Maka harusnya menggunakan S atau tidak belakangnya Seperti itu ya Nanti kalau anak-anak masih bingung Boleh ditanyakan ke Mishya Nah, selanjutnya Tadi kita sudah belajar tentang aktivitas-aktivitas di sekolah Di sini Mishya sudah rangkung semuanya Ada 10 aktivitas ya Mishya akan bacakan dari yang nomor 1 sampai nomor 10 Silahkan anak-anak ikut menirukan di rumah ya Activity at school Nombor 1 sweep artinya menyapu Nombor 2 clean artinya membersihkan Nombor 3 move artinya mengepel Nombor 4 open artinya membuka Nombor 5 play artinya bermain Nombor 6 close artinya menutup Nombor 7 eat artinya makan Nombor 8 walk artinya berjalan Nombor 9 drink artinya minum Dan yang terakhir Nombor 10 run artinya berlari Nah, anak-anak itu dia penunggasan kita hari ini Tadi sudah Mishya terangkan cara mengerjakannya Semoga materi yang Mishya sampaikan hari ini Bisa bermanfaat dan anak-anak bisa memahaminya juga dengan baik ya Silahkan boleh langsung tanyakan ke Mishya Apabila masih ada materi yang anak-anak belum pahami Semoga bermanfaat Mishya cukupkan sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih